halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian kawan semoga kalian baik-baik saja dan semoga tambah bahagia ya kan diperjumpaan kali ini saya akan mengganti ring shaft untuk seal depan ya ya cara pembukaannya menggunakan oping ya dirusak atau alat yang tipis apa saja intinya dirusaklah di bagian pinggir itu dipukul saja nanti dia bisa pecah dengan sendirinya dan pastikan untuk softnya ya itu tidak ada goresan ya maksudnya begas-begas tadi ya di battle dipukul itu kita perbaiki sampai rata ya agar nanti ring shaftnya itu tetap bundar pinjol ya tidak pinjol karena ring shaft ini digunakan untuk sapnya sapnya flywheel bagian depan agar tidak bocor jadi kalau sumama cuma diganti silnya saja tetapi di bagian sapnya itu sudah rusak tetap bocor ya oli olinya itu masih kemana-mana lah dan cara pemasangannya dipukul menggunakan kayu ya dengan tekanan yang rata ya untuk kanan-kirinya jangan miring ya pukul terus sampai rata ya dan mukulnya itu perasaannya jangan sampai mereset dan saya disini cuma menggunakan palu yang kecil saja karena agar bisa di dikendalikan lah maksudnya nah kalau untuk kalau sudah rata ini ya pokoknya sampai mentok lah ya sampai rata ini seperti itu nah ini untuk sampah-sampahnya yang di bagian dalam dibersihkan ya seandainya ada kayu-kayu yang pecah dibersihkan ya dibersihkan karena ini di dalam sistemnya nah kalau sudah yakin sudah rata ya sudah ya kalau sudah agak-agak rata dipalu dengan palu yang besar enggak apa-apa yang penting jangan sampai melenset ya jadi cara pemasangannya seperti itu ya lawan untuk selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara memasang perlihatkan bagaimana cara memasang nah sabnya ya silnya ini saya perlihatkan cara pemasangan silnya ya silsap level bagian depan nah ini cara melepasnya ya saya perlihatkan jadi cara melepasnya kita tinggal pukul saja ya yang penting kalau bongkar gampang ya kalau boleh pukul saja nanti lepas dengan sendirinya ya pastikan ya saat membuka itu sudah ada penggantinya ya nah ini cara pasangnya itu dari dalam ya kawan kita ratakan ya nah setelah dilatakan baru dipukul pelan-pelan ya harus seimbang maksudnya kalau tidak seimbang bisa lepas ya seperti ini jadi harus benar-benar seimbang biasanya kalau untuk mekaniksi yang bisa lebih gini kan untuk cari pipa agak susah ya jadi pukulnya ya hati-hati lah kalau kalau gak hati-hati bisa sobek ya kalau meleset bisa sobek dikaretnya kalau sobek ya otomatis bocor ya ya hati-hati pelan-pelan saja dalam memasangnya ya pastikan ya kalau suama terpukul itu tidak sobek ya kalau sobek ya bersumai tetap bocor ya ini tadi ya agak meleset ya bau kepukulannya jadi saya pastikan tidak sobek dan Alhamdulillah masih belum sobek jadi cara pemasangan seperti ini ya kawan dipukul-pukul sampai benar-benar rata baru kalau sudah ya gelata maka baru proses pemasangan ya jadi pemasangan ini nah dalam pemasangannya itu kita ada alat ya untuk melindungi sealnya itu dari perusahaan itu memang biasanya sudah satu paket ya untuk pembeliannya ya sudah dikasih alatnya jadi cara masanya seperti itu ya kalau semudah dimasukkan dulu dan untuk aplikasinya untuk bagian gasket ya kalau semua gasketnya lama ya sebaiknya dikasih silikon ya tapi kalau gasket baru gak usah kalau gak usah gasket lama itu kalau pakai silikon itu insya Allah ya enggak enggak bocor ya cuma hati-hati jangan terlalu banyak takutnya malah masuk ke sistem nanti malah terjadi kebuntuan nah ini cara pasangnya ya dihidupkan pelan-pelan kita itu masuk ya dengan cendirinya dan kalau sudah masih seperti itu ya maka proses pengikatan bautnya bautnya dipasang jadi bautnya ini ada 2 macam ya baut nomor 11 dan baut nomor 10 ya baut yang nomor 11 itu panjang kalau yang baut 10 itu pendek seti-hati ya bautnya itu jangan sampai bautnya jatuh 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 ya kalau sampai jatuh ke tempat yang susah ya mungkin sparenya itu gak ada biasanya bautnya itu baut khusus ya nah setelah pemasangan mekanik silnya ya ini adalah pelindungnya ya pelindung mekanik sil ya di bagian luar ya ini kalau seandainya ada tali atau fumble yang rusak dan melilip itu bisa dilindungi dengan ini jadi dia tidak langsung merosak mekanik silnya ya jadi tertahan dengan ini dulu ya gak diminta-minta ya ada debu atau apa oli yang lain-lain bisa merosak ya nah ya itu alatnya yang untuk melindungi dan dan yang lain-lain ya kotornya diikat saja sampai kencang oke untuk kulinya ya belum dipasang biasanya kan kalau untuk oli bocor ya kulinya itu kotor banyak oli kering oli yang bercampur debu itu biasanya menjadikan kerak langkah baiknya untuk dibersihkan diperbaiki ya dan cara pembersihnya ya kita gunakan solar ya biar lebih cepat dan dalam pembersihan gunakan sikat baja ya karena kalau bulinya ini bersih otomatis nanti sampelnya awet ya dan tidak selir ya nah setelah dicuci dengan solar ya jangan lupa dilap solarnya biar tidak licin ya biar tidak licin ya untuk poli bagian dalamnya kalau licin selip nanti bisa bunyi itu kampelnya ya intinya sampai bersih lah tidak ada kotoran lagi yang ada di bagian selal-selal poli poli kauntel ya oke begitu saja ya teman semudahkan bisa dipahami nah kalau sudah dibersihkan ya kita pasang ya jadi sebelum pembukaan untuk poli bagian depan ini kita tandai dahulu ya di hari awalnya karena ini kan modelnya bundar dan biasanya sudah ada tandanya nah di bagian mana untuk setel klub itu biasanya ada setip 1 setip 2 itu itu kan ada tandanya jadi kalau semua putarannya salah nanti tandanya berubah ya cuma buat tanda untuk setel klub saja ya nah ini dipasang bautnya ya jadi dalam pemasangan bautnya ya harus seimbang kanan kirinya jangan sampai miring dahulu jadi jangan langsung diikat kencang ya jadi sistem silang ya biar rata sini menggunakan kunci sok 19 ya kawan jadi baut 2 itu yang dipasang yang itu sebagai tahanan ya nanti untuk roper atau lingkis ya atau pipa atau besi apa saja yang penting tidak mutar ya intinya cuma buat itu saja dan itu bisa baut sembarang ya yang penting intinya flywheel depan ini tidak mutar agar ikatannya lebih kencang itu saja ya pastikan kencang ya karena ini putarannya tinggi ya bautnya agak besar ya ya sekuatlah yang penting kalau semama menggunakan konsitorsi ya ukurannya sekitar 200 200 200 Nm maksudnya neton neton meter ya nah itu ya bautnya itu digunakan air lingkis nah yang satunya untuk mengikat ya biar tidak muter ya kalau muter ya otomatis masih katanya lemah ya tidak ya tidak mengikat ya intinya seperti itu nah kalau semua bautnya ada yang belum bisa atau nangguk ya baut penahan itu bisa dipindah ke tempat lain sampai benar-benar ikatan bautnya itu pencang dan kerasnya dan video pengikatan ini tidak saya tidak percepat ya karena biar bisa dipahami ya jadi dalam mengikatnya juga perasaan ya kencang tapi jangan sampai patahnya gitu maksudnya ya oke lah begitu saja ya kawan kemudian bisa dipahami kemudian bisa dipahami jadi setelah dipasang ya otomatis pemasangan fumble ya fumblenya dipasang ya kalau ada kotor-kotor di bagian dalam dibersihkan jadi sebelum disetar ya pastikan level untuk air tawarnya level olinya bahan bakarnya ya angin nah ini anginnya pastikan sudah siap untuk disetar ya kalau yang menggunakan baterai ya baterainya ya otomatis sudah di charge dulu ini saya perlihatkan ya nah generatornya sudah misalnya kita coba lagi oke alhamdulillah ini sudah bunyi dan olinya sudah tidak besar lagi dan untuk mesin untuk yang dingin ya itu biasanya ya ya enggak kocor ya itu penentunya itu saat disini kita kanan mulai ngelencer kalau kita enggak kocor itu berarti bisa ya ya karena mekanisme baru penutupnya juga baru ya agak kocor lagi ya oke untuk untuk segernya yang penggantiannya itu seperti ini ya kawan itu ada part nomornya ya bisa di screenshot jadi isinya itu ada mekanik sil ini mekanik sil namanya dan itu ada part nomornya ya bisa di screenshot dan disini juga itu ada perlindungan ya protectionnya untuk mekanik sil dan ini alat untuk memasukkannya ya nah ini modelnya seperti ini ya kotor sekali sebelumnya dan olinya nyiprat kemana-mana ya jadi memang penting ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati